halo halo badminton lovers dimanapun berada apa kabar hari ini semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya jumpa lagi dengan kindosport Oke jangan lupa follow iki kami dan subscribe YouTube channel ini ya kita akan ini sudah di review di video satunya nanti akan kita taruh di deskripsi ya link video review raket flypower rio gold c1 ya ini versi middlenya dari raket rio gold ya yang versi high-end yaitu V1 ya kalau yang versi ini middlenya ya oke ada lagi versi bawah ah saya lupa versi bawahnya versi apa ya ah dilupakan ini ya ya eh kita akan coba ini aja before after ya setelah dipasang senar beratnya jadi berapa gitu jadi ini kita punya yang belum disenar ini ya jadi jadi memang raket ini paket pembeliannya kosongan gini ya tidak ada senarnya ya tapi dapet kaos seperti ini kaos rio gold c1 tulisannya ya ya seperti ini terus dapet tas tas single flypower seperti ini TA series ya ini Tantawi Ahmad series ya kita akan coba timbang berat kosongannya berapa ini sesuai spek sih sekitar berapa ini 5F ya sekitar 80 84 ya 84an gram tapi kita coba timbang kemarin saya segelas nimbang agak berat sih memang plus minus dua ya kalau speknya sih plus minus dua tapi kita akan coba buktikan sepertinya agak berat ya lumayan berat ya 88 berarti plus empatnya ini masuk kategori 3U kalau di Yonex ya jadi memang raket ini cukup agak berat tapi powerful ya ini memang raket offensive ya head heavy ya kita udah pernah review tadi beratnya 88 ya kemudian kita tambah grip sama senar seperti ini ini ditumpuk gripnya bukan diganti ya mungkin kalau diganti akan beda beratnya tapi ini ditumpuk ya beratnya jadi berapa berarti sekitar di atas 90 ini ya benar sekali ya 96 gram jadi before afternya seperti itu ya sebelum dipasang senar dan setelah kita pasang senar ya ini kita pasang kalau yang ini ini BG66 Ultimax senarnya kebetulan dan senarnya di rendah sih 26lbs-an sedang sih ya kemudian gripnya flip power ditumpuk ini bukan diganti tapi ditumpuk ya kita coba dengarkan aja ya hitting soalnya seperti apa ini adalah raket flip power Ryukud C1 menggunakan senar Yonex BG66 Ultimax dan Janssen 26lbs saja seperti itu suaranya ya ya ini review lengkapnya ada di video satunya nanti akan saya taruh di deskripsi linknya teman-teman bisa klik ke sana untuk melihat video satunya yang review itu menggunakan senar fly power fp66 j series ya saya koreksi ya di video itu saya ingatnya t-series tapi seharusnya j series ya senar fly power yang tipe high-end-nya tapi harganya terjangkau ya fly power itu ya ya memang fly power produk dari Indonesia mendunia thank you sudah menonton kita sampai jumpa di lain kesempatan